Terus aku tadi beli kerupuk babi. Gara-gara viral di media sosial akibat unggahan selebgram Jofi Adhiguna, Bakso Afung Cabang Bandara Ngurah Rai Bali melakukan pemusnahan alat makan. Hal itu dampak dari video Jofi Adhiguna makan Bakso Afung dicampur dengan kerupuk babi. Dalam unggahan akun Instagram Bakso Afung Bali, mereka mengunggah pernyataan klarifikasi sekaligus video proses penghancuran alat makan. Itu dilakukan untuk meyakinkan konsumen bahwa mereka telah bersertifikasi halal dan hanya menyediakan makanan halal saja. Tampak dalam video yang beredar seluruh mangkok dipecahkan para karyawan, lalu dimasukkan ke dalam wadah terpisah untuk dibuang. Pengumuman ini disampaikan pihak manajemen Bakso Afung Bandara Ngurah Rai Bali pada Rabu, 19 Juli 2023. Kami segenap manajemen Afung mengaturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang membuat. Beberapa pihak khawatir atas viralnya video salah satu customer saat makan di Afung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali. Sebagai bentuk komitmen kami menjaga sertifikasi halal yang telah dimiliki oleh Bakso Afung, kami mengambil langkah yang terbaik yaitu dengan menghancurkan seluruh peralatan makan yang ada di Bakso Afung Bandara Domestik Keberangkatan Ngurah Rai Bali. Seperti diberitakan sebelumnya, video TikTok yang menampilkan Jovi Adhiguna tengah memakan Bakso Afung di Restotan Halal, namun dicampur kerupuk babi. Dalam unggahan tersebut juga ditampilkan video proses penghancuran alat makan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!